Intro Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Ditembak orang tak dikenal saat menghadiri acara politik di kota barat Nara pada Jumat pagi Mantan Perdana Menteri Jepang ini terlihat tidak sadarkan diri Setelah terkena tembakan di bagian dada Seorang pria diamankan di tempat kejadian yang merupakan pria muda atau setengah bayar Abe dilarikan ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri setelah terkena tembakan Petugas tempat yang melakukan penyelamatan mengatakan kemungkinan dia mengalami serangan jantung Diketahui Jepang adalah negara dengan beberapa undang-undang senjata paling ketat Di antara ekonomi terkemuka dan penembakan sangat jarang terjadi Abe merupakan Perdana Menteri terlama Jepang sebelum dia mengundurkan diri pada tahun 2020 lalu Selama masa jabatannya, ia membawa Jepang keluar dari siklus deflasi Menghadapi pemerintahan Trump yang mempertanyakan satu-satunya aliansi militer negara itu Dan bekerja untuk meningkatkan hubungan dengan mitra dagang terbesarnya, China Muhammad, GoTV News melaporkan